Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Waman yudlil fala haadya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu. Ya ayuhaladzina amanu attaquullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'adha. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam momen tablik akbar. Dengan tema yang selain membuat bingung, juga terdengar aneh. Dan juga penasaran. Aneh, bingung dan penasaran ini tidak hanya muncul di benak para jamaah, tapi juga di benak saya. Ini yang kumau. Itu judulnya. Apa yang kumau? Banyak. Sehingga bisa, judul ini bisa dibawa kesana kemari sesuai dengan selera pemateri. Dalam kesempatan ini ada berapa alternatif materi yang kita bahas dengan judul ini. Apa yang kumau? Pertama, bisa berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang bagaimana yang kita mau. Yang kedua, rumah tangga. Rumah tangga yang bagaimana yang aku mau. Ketiga, bisa juga pemahaman agama yang bagaimana yang aku mau. Dan yang keempatnya adalah karakter, perilaku, akhlak yang bagaimana yang aku mau. Keempat poin ini mesti terbahas, walaupun mustahil. Dibahas dalam satu kali pertemuan, satu tabrik akbar. Oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini, kita akan menitik beratkan pada poin yang pertama. Ini yang aku mau. Yang dimaksud ini, disini adalah kehidupan yang aku mau. Di dalam mengarungi kehidupan ini, orang memiliki banyak cita-cita dari seluruh segi. Segi ekonomi ingin kaya raya. Segi akademis ingin memiliki gelara tertinggi. S3, PhD, atau dokter. Kalau bisa, profesor. Dari segi politis, ingin menjadi penguasa minimal memiliki jabatan yang strategis. Dari segi sosial, ingin menjadi orang yang dihormati, dihargai, bahkan disegani. Pokoknya dari seluruh segi, kita ingin selalu menonjol. Itu umumnya orang. Kehidupan itukah yang kita mau? Ya kita kaya raya. Ya kita berkuasa. Ya kita punya jabatan yang tinggi. Ya disegani, dihormati, bahkan ditakuti. Ya kita memiliki gelar akademis yang panjang. Melebihi panjangnya nama kita. Kehidupan itukah yang kita mau? Kalau kehidupan seperti itu yang kita mau. Kita akan menjadi orang yang selaka. Kita akan menjadi orang yang menderita. Dunia sampai ke akhirat. Kita akan menjadi orang yang binasa. Karena kemauan kita hanya terfokus pada kepentingan duniawi semata-mata. Orang yang seperti itu di akhiratnya akan terkenal dengan murka dan azab Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW Orang yang memperbanyak harta kekayaan di dunia mereka akan sangat sedikit kebaikannya di akhirat. Lebih banyak dosanya. Ketika ditimbang Ada pun orang yang enteng, ringan. Pahala kebaikannya. Tempat kembalinya kelak adalah narakahawiyah. Apakah, tahu gak kamu apakah narakahawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Orang seperti itu di akhirat nanti akan memperoleh hembusan angin. Angin yang super panas. Benda yang terkena angin ini akan langsung terbakar. Namanya samum. Diberi air hamim yang sangat panas. Diberi naungan dari awan yang super panas. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka hidup megah. Bermewah-mewahan, bersenang-senang dengan harta kekayaannya. Sebagaimana firman Allah Tau gak kamu siapa golongan kiri itu? Mereka berada dalam hambusan air yang sangat panas. curahan air yang sangat panas. Dan naungan awan yang sangat panas. Tidak ada kesejukan. Tidak ada kenyamanan. Kenapa? Karena dulu ketika hidup di dunia mereka hidup bermegah-megahan. Hidup dalam kemewahan. Terlenak dengan itu. Waktunya, fikirannya, perasaannya, seluruh potensinya habis. Untuk urusan duniawi. Sedikit kebaikannya di akhirat. Itukah kehidupan yang kita mau? La, kalla, hasya wa kalla. Jangan. Jangan yang seperti itu. Itu orang yang gagal dalam mengaruhi hidup. Itu orang yang tidak berhasil di dalam meraih tujuan hidup. Atau orang yang salah di dalam menetapkan cita-cita hidup. Hanya terfokus pada kebahagiaan duniawi semata-mata. Bukan kehidupan itu yang kita mau. Kita mah ingin senang di dunia. Nyaman, tenang, dan tentram dalam mengaruhi kehidupan di dunia. Bahagia secara abadi di akhirat. Itu orang yang hidupnya sukses. Itu yang harus kita maui kehidupan dan cita-cita seperti itu yang harus kita inginkan dalam hidup ini. Dan ini hakikat kesuksesan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yaitu terbebas dari penderitaan dunia akhirat. Di dunia penderitaan atau neraka dunia itu adalah keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan hidup. Walaupun hidup bergelimang kekayaan, walaupun didukung dengan kekuasaan. Tapi hatinya tak pernah tentram. Hatinya tak pernah tenang. Hatinya perasaannya tak pernah nyaman. Serasa hidup berada di dalam neraka. Itu di dunianya. Kita ingin terlepas dari semua itu. Kita ingin tenang, ingin tentram. Ingin nyaman. Di akhirat juga lepas. Dari apa? Dari azab neraka. Siapa orang yang terhindar dari kelesahan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Bahkan memperoleh ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Di akhirat juga memperoleh kebahagiaan yang sama dengan kadar yang berlipat-lipat. Karena dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka itulah keberhasilan hidup yang haqi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran 185. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berbahagia. Sungguh dia telah sukses, telah berhasil dalam hidupnya. Saya pernah kemukakan di dalam beberapa kali majlis pengajian bahwa kita ini sekarang ini seluruhnya menjadi seorang pengembara. Kita berasal dari satu tempat, kampung, halaman kita, tempat yang memang kita diciptakan untuk menempati tempat itu. Dan kelak kita harus kembali ke sana. Tempat itu adalah surga. Karena memang Allah menciptakan manusia untuk menempati tempat di surga. Karena hikmah Allah, lalu kita diturunkan dari surga ke dunia ini. Kalau kita harus pulang kampung mudik ke tempat kita berasal yaitu surga. Allah berfirman kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa, Uskun Anta Wazaw Jukal Jannah. Tetaplah kamu beserta islimunih di dalam surga ini. Yang penuh kebahagiaan. Lalu kenapa Allah turunkan? Untuk banyak hikmah. Salah satunya agar manusia itu mengetahui nilai agung kenikmatan di surga. Setelah mengalami merasakan perbandingan hidup di dunia. Di dunia ini kayak gini hidupnya. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah, banyak ketidaknyamanan, banyak kesedihan, kekecewaan, penderitaan, oh macam-macam itu. Kalau sudah banyak mengalami penderitaan dan kelemahan di dunia, lalu kembali ke surga, baru tahu luar biasa nikmat surga. Baru nanti akan ada syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT. Itu salah satu hikmahnya. Dan itu hikmah yang diterangkan oleh Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullah. Jadi kita berasal dari surga, wajib pulang kampung, kembali ke surga. Jangan sampai tersesat. Baik tersesat sementara ke neraka dulu, apalagi selama-lamanya di neraka, tidak pernah kembali ke kampung halamannya di surga. Jadi orang yang berhasil mengalami, mengarungi kehidupan ini adalah orang yang ketika pulang kampung nanti kembali ke surga Allah SWT. Itu baru sukses. Ada pun orang yang hanya mengejar kehidupan di dunia ini sehingga tidak bisa pulang kampung kembali ke surga. Orang itu orang yang gagal total dalam mengarungi kehidupan ini. Padahal demikian gamblang jelas oleh Allah SWT. Tujuan pokok kita ini nanti harus kembali ke surga. Agar kembali ke surga, Allah berikan tuntunan. Kamu diciptakan, diturunkan ke dunia ini untuk ibadah agar bisa kembali ke surga. Untuk tunduk patuh, taat, satya, satuhu kepada aturan Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya. Ini jalan hidup yang gamblang yang disebut syaratul mustaqim. Agar nanti kamu bisa pulang kampung ke surga. Kalau enggak, kamu tersesat. Masuk ke dalam neraka. Baik sementara, ataupun sementerus. Gamblang itu, itulah yang disebut dengan syaratul mustaqim. Kalau umpamanya kita dari Bandung, berkelana, ke luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri gitu. Maka yang kita lakukan, kita harus kembali ke kampung halaman. Dalam keadaan sukses. Sukses untuk ukuran dunia, bawa uang yang banyak. Dengan membawa nama baik yang harum di kalangan manusia. Manusia yang pernah kita kunjungi, pernah kita lewati, pernah kita jumpai. Akhirnya pulang di kampung itu menjadi orang yang kaya raya. Disegani, dihormati oleh semua orang yang mengenalnya. Itu kan sukses di dunia. Pindahkan sukses. Yang menjadi cita-cita itu di akhirat kembali pulang kampung ke surga. Dengan membawa nama baik yang harum di kalangan seluruh penghuni surga dan para malaikat yang ada di sana. Itulah sukses. Itulah kehidupan yang kita mau. Timur pertanyaan. Bagaimana caranya agar kita mampu meraih kesuksesan yang kita mau. Intinya agar kita bisa terhindar dari api neraka. Dan bisa masuk ke dalam surga. Mengecap kebahagiaan hakiki yang abadi. Itulah yang harus kita ketahui. Agar apa yang kita mau, benar-benar bisa kita raih. Pertama yang kita akan bahas. Kaifah yataqil insan narallahi azza wa jalla. Bagaimana agar kita bisa selamat dari murka dan azab Allah. Neraka Allah. Baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Di dunia ada neraka Allah. Sebagaimana di dunia juga ada surga. Di akhirat juga ada neraka. Ada juga surga. Siapa orang yang hidup di neraka dunia, dia akan masuk neraka di akhirat. Siapa orang yang masuk surga di dunia, maka dia akan masuk surga di akhirat. Hindarkan neraka dunia, kita akan terhindar dari neraka akhirat. Masuki surga dunia, dijamin kita akan memasuki surga di akhirat. Itulah kehidupan yang kita mau. Kita berada di surga ketika di dunia, dan kelak kita pun akan masuk ke surga di akhirat. Sukses sudah hidup ini. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang dimaksud dengan neraka dunia? Neraka dunia adalah kehidupan yang jauh dari agama. Itu neraka dunia. Cuma, ada cumanya, penderitaan yang dialami oleh orang yang merasakan neraka dunia, tidak dianggap sebagai sebuah penderitaan. Karena sudah mati rasa. Orang yang sudah mati di dunia, dalam sudut pandang manusia yang masih hidup, dicubit, diinikan, diitukan, tidak menjerit, tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan penderitaan. Karena apa? Seluruh syarafnya sudah mati. Padahal syaraf yang menyebabkan kita merasakan rasa sakit, rasa nyaman, rasa enak, dan seterusnya. Kalau sudah mati semua, diapa-apakan juga tidak akan merasa apa-apa. Itu fisik. Begitu juga psihis. Begitu juga jiwa kita. Kalau jiwa kita, sakit parah. Sampai syaraf-syaraf dari jiwa ini melemah atau tidak berfungsi. Seperti orang yang umpamai struk lumpuh sebelah. Karena sebelah mati rasa juga ya katanya. Dipukul-pukul tidak terasa. Kadang-kadang orang yang struk mati sebelah itu tangannya satu mengganjal yang mati rasa. Dia sangka itu benda lain. Ini benda apa ini ngeganjal. Coba di. Padahal tangan dia. Masih hidup. Tapi sudah tidak berfungsi sebelah. Apalagi kalau sudah mati. Begitu juga jiwa. Kalau jiwa sakitnya parah. Apalagi kalau jiwa itu mati. Dia tidak akan merasakan penderitaan. Penderitaan psihis yang mestinya itu merupakan penyakit yang paling berbahaya bagi jiwanya. orang yang jiwanya sudah mati. Dia tidak merasakan lagi pedihnya perbuatan syirik. Kufur. Bidnah. Ataupun maksiat. Ada pun seorang mu'min yang jiwanya sehat sedikit saja lalai. Dia merasa menderita. Dia resah dan gelisah. Dia merasa rendah dan hina. Dia merasa Allah SWT akan mengadab dengan adab yang dahsyat. Dia tunggu adab Allah itu untuk membersihkan jiwa dan batinnya dari dosa akibat kesalahan tadi. pernah gak mendengar kisah seorang ulama Abdullah bin Mubarak radiyahul rahimahullahu ta'ala beliau seorang pengusaha madu. Beliau memiliki madu itu sampai bergentong-gentong. ratusan atau ribuan gentong gitu. Suatu saat ada salah satu gentongnya yang kemasukan tikus lalu mati. Madu itu. Satu gentongnya berapa juta kalau dikitab. Oleh pegawainya diambil dibuang. Dilaporkan ada satu gentong yang termasuki tikus. Apa kata dia? Buang gentong itu. Dengan madunya. Karena sudah termasuki bangke yang najis. Buang. Gak boleh lagi dijual. Kalau pedagang sekarang kan diumpetin itu tuh ya dirahsiakan. Jangan ngomong-ngomong ya. Ini tetap masih bisa dijual. Kan begitu ya? Ini enggak. Karena seorang mu'min jual beli bukan sekedar untung rugi. Jual beli itu dosa atau pahala. Jual beli itu rahmat Allah atau laknat Allah. Jual beli itu surga atau neraka. Itu pertimbangan seorang mu'min. Untung gede apalagi untungnya kecil tapi Allah murka untuk apa? Akhirnya disuruh dibuang satu gentong itu. tapi apa yang terjadi si karyawan itu lupa lagi gentong yang mana? Yang harus dibuang itu. Kalau gentong ini takut salah. Ini terbuang padahal masih bersih yang terkemasukan tikus itu belum terbuang. Bingung akhirnya dibuang semuanya. apa kata dia? Inilah azab Allah yang sudah saya tunggu selama empat puluh tahun. Hanya karena apa? Hanya karena dulu dia pernah mencelak seseorang yang bangkrut lalu mengatakan dasar si bangkrut itu. Apa yang terjadi? Celaan dia kepada orang yang bangkrut ternyata teralami oleh dirinya di dunia. Dan ketika mengomentari kisah ini para ulama menyatakan pertama saking jarangnya para ulama melakukan dosa yang disengaja dan disadari sampai-sampai ketika melakukan satu dosa teringat terus dan ingin itu dihapus di dunia dosanya dan menunggu turunnya azab Allah untuk itu dia istighfar sudah tobat sudah minta maaf sudah tapi ingin memperoleh kepastian bahwa dia sudah bersih dari dosa itu selama tahun baru dia mengalami kebangkrutan itu salah satu diantara faidahnya yang kedua faidah yang kedua jangan sekali-kali mencelak orang yang terjermus ke dalam dosa atau ke dalam keburukan apapun termasuk musibah nanti kita akan terjermus ke dalam keburukan yang sama maka jangan sampai kita mencelak orang yang terjermus ke dalam dosa karena dosa ih dasar si ahli gibah ih dasar si ahli mabok ih dasar itu jangan nanti khawatir kita akan termasuk terjermus ke dalamnya termasuk musibah yang teralami oleh orang musibah dunia jangan dicelak jangan di rendahkan karena hal tersebut jangan dijadikan sebagai bahan candaan yang memojokan dia nanti kita akan terjermus ke dalam makanya ketika kita melihat ada orang yang mengalami musibah nabi alis salatu asalam mengajarkan doa alhamdulillah iladhi afani mimabtala kabih segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah yang Allah berikan kepadamu siapa orang yang berdoa demikian ketika melihat saudaranya terkena musibah Allah akan jaga dia dari musibah yang menimpa saudaranya tersebut jangan sampai ya amit amit ya mudah mudahan kita masuk jangan mengalami musibah seperti dia bukan begitu berdoa apalagi dicelak puas nanti dia akan mengalami hal yang sama lebih buruk daripada yang dialami oleh orang tersebut nah berdasarkan hal itulah maka para ulama orang-orang yang soleh ketika melakukan perbuatan salah dan berdosa dia tersiksa tahu gak hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mu'min atau akan dosa-dosanya bukan sakit bukan musibah bukan kebangkrutan dalam hartanya tapi hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mu'min atas dosa-dosanya adalah dikeraskan hatinya dicabut hidayah dari dirinya diberatkan dan dimalaskan dia dalam melakukan ibadah dan dihambarkan seluruh usaha takrub dia kepada Allah sholatnya hambar gak terasa lagi kenikmatan sholatnya tidak meraih kekhusyuan sholat zikir doa bacaan al-qurannya tidak menghadirkan ketenangan kenyamanan pada hati dan jiwanya itu hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mu'min hanya orang mu'min yang sholat yang merasakannya ada pun orang yang ahli maksiat apalagi orang kafir jiwanya sakit orang yang sakit secara fisik aja yang sakit gak merasakan beberapa hal tertentu kemarin orang yang terkena covid 19 yang terkena virus itu apa yang terjadi dia gak bisa mencium dia gak bisa merasakan rasa makanan antara yang asin yang gurih yang manis gak ada bedanya karena menurunnya fungsi syarab perasa akibat penyakit tersebut itu terjadi pada fisik itu juga bisa terjadi pada jiwa orang yang hatinya jiwanya sakit karena dosa dosa maksiat yang dia lakukan menurun fungsi kepekaannya dalam merasakan penderitaan diniah atau syariah maka ketika dia umpamanya tidak khusyuk dalam sholat cuik biasa ketika umpamalas membaca Al-Quran dan ketika membacanya juga tidak berbekas kepada jiwa tidak dianggap sebagai sebuah penderitaan karena sudah hilang indra atau syarab pengecap batinnya yang mestinya itu yang peka ada pun orang mu'min yang soleh begitu dia melakukan sebuah dosa langsung takut jangankan melakukan dosa melakukan ibadah saja takut 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 ibadah itu ditolak takut ibadah itu tidak menisyarat takut ibadah itu tidak diterima oleh Allah apa akibatnya di ibadah berikutnya dia tingkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadahnya ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Mereka Mereka orang-orang yang sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan tapi hati-hati mereka merasa takut kepada Allah setelah beramal takut padahal amal yang dilakukannya amal baik amal ibadah amal soleh tapi takut takut tidak diterima takut bayangkan kalau yang dilakukannya dosa dan maksyat lebih takut lagi tahu gak Ali Zainal Abidin putra Ali apa namanya Hussein bin Ali setelah beliau berwudu wajahnya memerah pucat badannya gemetar setiap wudu ditanya kenapa setiap kali engkau berwudu kondisimu seperti ini pucat kemudian gemetar seperti dilanda ketakutan yang luar biasa apa jawabannya tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap setelah ini kepada Allah raja diraja penguasa semesta alam siapa yang tidak gugup siapa yang tidak takut berdasarkan hati itulah kepekaan seorang yang soleh terhadap dosa-dosa dan maksiat yang dilakukannya menghasilkan penderitaan ketika melakukan dosa bahkan ketika melakukan ibadah tapi dirasa ibadahnya kurang berkualitas kekecewaannya itu luar biasa saya ada cerita tentang syekh muhammad bin sholih al-usaymin rahimah allahu ta'ala suatu saat beliau itu berbudu lalu sholat saya dengar ini dari muridnya ternyata setelah sholat didapatinya dipakaiannya ada kotoran apa yang terjadi untuk menebusnya beliau tidak pernah melewatkan sepuluh sholat sunat selama hidupnya semua sholat sunat apalagi yang fardu gitu ya jadi sedikit ada ketidaksempurnaan dari ibadahnya membuat dirinya apa restah dan gelisah khawatir ditolak oleh Allah tidak diterima berdasarkan hal itulah maka penderitaan psihis yang dialami oleh jiwa orang-orang yang soleh yang hatinya bersih merupakan penderitaan yang positif karena melahirkan efek positif yang luar biasa besar apa positifnya dia memperbaiki ibadahnya memperbaiki amal solehnya dari segi kualitas ataupun kuantitas sampai ajal menjemput dia ini salah satu efek positif dari hal itu oleh karena itu maka setelah keresahan itu melanda dia kemudian dia bertobat memperbaiki dirinya didapat didapat lagi lah ketenangan dengan ibadah yang dilakukannya dan itulah yang dimaksud dengan manisnya iman dan itulah yang kata syakhul islam ibn taimiyah yang disebut dengan surga dunia sesungguhnya di dunia ini ada surga siapa yang belum masuk surga itu dia tidak akan bisa masuk surga akhirat surga dunia itu adalah ketenangan batin kenyamanan rohaniah yang didapat ketika melakukan ibadah kepada Allah hindarkan keresahan kegelisahan ketidaknyamanan karena dosa karena itulah neraka dunia raih ketenangan kenyamanan ketika melakukan ibadah dan amal soleh karena itulah surga dunia bagaimana caranya agar kita bisa menghindarkan murka dan azab Allah neraka baik di dunia ataupun di akhirat pertama ketika menerangkan menerangkan poin ini berkata al-imam al-kurtubi rahimah dalam kitab atadkirah atadkirah itu berbicara tentang kematian tentang ruh tentang alam kubur tentang akhirat termasuk surga dan neraka ketika menerangkan sebab-sebab orang masuk ke dalam neraka dan bagaimana caranya agar terhindar dari api neraka beliau menyatakan kata beliau karena kekufuran merupakan penyebab abadinya orang di dalam neraka maka agar bisa selamat dari neraka lakukan atau raih lawan dari kekufuran yaitu iman dan amal soleh agar mampu selamat dari api neraka pupuk keimanan permantab tauhid permantab perkokoh akidah lalu tingkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh oleh karena itu Allah dalam Al-Quran menerangkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang bertawasul kepada Allah melalui imannya agar bisa selamat dari api neraka Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran mulai 191 dan 194 Allah berfirman tentang Ulul Albab Ulul Albab salah satunya adalah salah satu sifatnya coba lihat Ulul Albab adalah orang yang berkata Ya Allah tidaklah engkau ciptakan semua alam jagat ini secara sia-sia subhanaka mahasis engkau faqina adha benar selamatkan kami dari api neraka diungkit dulu ingin selamat dari neraka apa yang dia lakukan Rabbana ya Allah sesungguhnya siapa sahaja engkau masukkan ke dalam neraka dari kalangan manusia berarti engkau telah menghinakannya karena siapa masuk dalam neraka terhinakannya luar biasa dari segala sisi tak ada seorang pun penolong bagi seorang yang zalim jadi tetap dia ingin selamat dari api neraka karena orang yang mesra adalah orang yang sudah Allah hinakan sehinah hinanya lalu apa yang dilakukan agar selamat dari api neraka ya Allah sesungguhnya kami telah mendengar seseorang yang menyeru menyeru kepada iman dengan mengatakan berimanlah kamu kepada Rabb kamu kami pun lalu beriman Rabbana faghfir lana dunumbana maka ya Allah dengan iman kami itu ampuni dosa-dosa kami hapuskan kesalahan kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik-baik jadi untuk bisa terhindar dari neraka dia beriman lalu bertawasul kepada keimanannya agar Allah selamatkan dirinya dari azab neraka maka agar bisa terhindar dari api neraka berimanlah dan beramal soal pupuk ini keimanan bagaimana cara pupuk keimanan kita tidak akan bahas habis waktunya tidak cukup tapi kita kan sudah pernah membahas buku susunan Syah Abdul Razak dengan judul asbabu ziyadatil iman wa nuksonih sebab-sebab naik dan turunnya iman sudah kan tinggal dibuka lagi aja di youtube siapa siapa orang yang sudah melakukan atau meraih keimanan dan mengaplikasikannya dia akan melakukan beberapa jenis amal soleh ada jenis amal soleh tertentu yang secara tegas Allah sebut bisa menjadi penyelamat pelakunya dari api neraka diantaranya sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radiyallahu'an diriwayatkan oleh imam al-hakim dalam kitab al-musadraq imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Nabi s.a.w. bersabda wallahi la yulqillahu habibahu finnar demi Allah Allah tidak akan melemparkan kekas kekasihnya ke dalam api neraka jadilah kekasih Allah jadilah orang yang dicintai oleh Allah siapa orang yang dianggap kekasih Allah orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang takarub kepada Allah dengan mengamalkan amalan fardu ditambah dengan yang sunnah berfirman Allah dalam salah satu hadis kudsi riwayat imam bukhari wa la yazalu amdi ya takarrabu ilaya binna wafili hatta uhibbahu hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah selain yang fardu sampai aku mencintai dia menjadi orang yang aku cintai dan kalau sudah Allah sintai wallahi la yulqillahu habibahu demi Allah Allah tidak akan melemparkan kekasihnya ke dalam api neraka lalu Nabi menyatakan wasyamu junnatun minan nar saum itu junnah dari api neraka junnah itu perisai junnah itu tameng junnah itu pelindung dan ini mengisyaratkan memperbanyak saum tidak hanya saum fardu tapi yang juga saum sunnah bisa menjadi penyelamat dari azab neraka sampai dikatakan dalam salah satu hadith yang diterima dari Abu Said Al-Khudri radiyallahu an diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim At-Tirmidhi dan An-Nasai Nabi menyatakan man soma yauman fisa bilillah siapa orang yang melakukan saum sehari saja di jalan Allah Allah akan jauhkan dia Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak tujuh puluh tahun perjalanan terbanyak saum ini kehidupan yang kita inginkan untuk meraih sukses perbanyak saum kalau saum fardu kan gak bisa diperbanyak cuma sebulan dalam setahun tapi kalau saum sunat bisa lebih dari itu setahun bisa lebih berjumlah empat puluh hari ayam mubid aja umpamaya tiga hari dalam sebulan kali dua belas aja sudah 36 hari belum Senin Kamis Senin Kamis aja sepekan dua kali sebulan berarti delapan kali kalau setahun ya kali dua belas hampir seratus kali berbanyak saum sehat insyaallah jelas sehat batin sehat ya batin sehat sehatnya batin itu bergugurannya penyakit batin dosa maksiat dan penyakit batin lain berguguran dari dirinya karena saum yang kita lakukan dan karena dosa penyebab utama dimasukkannya orang ke dalam neraka setelah dosa ini terhapus gugur dari dirinya tak ada alasan orang itu dimasukkan ke dalam neraka maka wajib kita memiliki rasa takut takut terhadap neraka dan penyebabnya yaitu dosa dan maksiat siapa orang yang memiliki rasa takut takutnya ini pengerem dari dosa dan maksiat Allah selamatkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga ayat dan hadith banyak diantara ayat adalah bagi orang yang takut terhadap murga dan azab Allah bagi dia akan diberikan dua surga siapa orang yang takut terhadap murga dan azab Allah lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu surga itu tempat kembalinya ada jaminan surga bagi orang yang takut kepada murga dan azab Allah lalu dia tahan dirinya dari dosa dan masjid ada jaminan Al-Quran dan banyak hadith jaminan masuk surga jaminan diselamatkan dari api neraka dalam salah satu hadith yang diterima dari Abu Hurairah radiyallahu an'an riwayat Imam At-Tirmidhi dan An-Nasai berkata Rasul s.a.w. kata Nabi tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu kembali masuk ke dalam puting air susu yang sudah keluar dari puting bisa tidak dimasukkan lagi tidak bisa mustahil semustahil itu seorang yang nangis kepada Allah karena takut kepada Allah masuk ke dalam neraka semustahil tadi mustahil orang yang menangis karena takut kepada Allah mustahil dia masuk neraka semustahil susu yang sudah keluar masuk kembali ke dalam puting yang tidak bisa dan ini mengisyaratkan salah satu diantara penyebab orang bisa selamat dari api neraka menangis tapi alasan menangisnya karena takut terhadap dosanya terhadap murga dan azab Allah bukan menangis karena ikhwan melamar akhwat ditolak nangis itu tidak akan ada jaminan diampuni dan diselamatkan dari api nalaka enggak tapi karena takut kepada Allah dan tidak akan terkumpul pada diri seorang hamba dua hal pertama gubarun fi sabirillah kedua waddukhan jahannam dua ini tidak akan teralami dua-duanya langsung enggak pasti salah satu apa dua hal yang tidak akan terkumpul teralami langsung dua-duanya oleh seorang hamba pertama gubarun fi sabirillah debu debu akibat jihad fi sabirillah yang namanya jihad perang kalau zaman bahila kan pakai pedang tombak gitu ya di padang pasir kebayang pasti mulak ngebul itu apa debu-debu kena rambutnya kena wajah kena badannya sehingga para mujahid orang-orang berperang itu dekil dan kucel penuh debu orang yang pernah merasakan berdebunya seluruh tubuhnya karena jihad di jalan Allah dia tidak akan terkena duhon jahannam duhon itu bahasa di dunia rokok duhon itu asap asap jahannam tidak akan mengenai dia kalau asapnya saja tidak akan mengenai apalagi apinya mana yang lebih jauh jangkauannya api atau asap 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 bisa kiluan meter disini kita bikin api unggun asapnya bisa lima kilo mungkin bisa sampai tapi kalau apinya hanya sekitar itu orang yang pernah berdebu seluruh tubuhnya karena jihad di jalan Allah orang ini tak akan terkena asap naraka jahannam apalagi apinya ini menunjukkan orang yang pernah berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang dipastikan akan selamat dari api neraka di antara hal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka ingat jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dengan berdoa sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 65 Ibadur Rahman itu berdoa kepada Allah kata Allah berkata Ibadur Rahman kata Allah sifat Ibadur Rahman orang-orang yang berdoa ya Allah palingkan kami karena sesungguhnya azab jahannam itu sesuatu yang hina sesungguhnya jahannam buruk-buruk tempat tinggal dan tempat menetap ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wa'ali wasallam siapa orang yang berlindung kepada Allah dari api neraka neraka pun ikut berdoa untuk orang tersebut siapa yang meminta surga kepada Allah tiga kali surga pun ikut berdoa kepada Allah untuk orang itu mintalah minimal tiga kali siapa yang berdoa minimal tiga kali surga dan neraka pun mendoakan dia sebagaimana terungkap dalam banyak hadith diantaranya sebuah hadith yang terdapat lah musnad imam ahmad juga sunan ibnu majah sahih ibnu hibban kitab al-mustadraq susunan al-hakim dengan sanad yang sahih diterima dari anas radiyallahu an berkata rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma sa'ala ahadun allahal jannata thalathan illa qalat jannah allahumma adkhil hul jannah walastajara rajulun muslimun allah minan nari thalathan illa qalat nari allahumma ajir hu minni tidak ada seorang pun yang meminta surga kepada Allah tiga kali tiga kali kecuali surga pun akan berdoa ya Allah masukkan dia ke dalam diriku dan tak ada seorang pun muslim yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka minimal tiga kali kecuali neraka itu akan berdoa allahumma ajir hu minni ya Allah selamatkan dia dari aku sering-seringlah berdoa minta surga sering-seringlah berdoa minta diselamatkan dan dijauhkan dari api neraka ini yang akan menyelamatkan kita dari api neraka jadi yang pertama adalah beriman dan beramal soleh yang kedua memperbanyak melakukan sahum-sahum sunnah di samping sahum yang fardu yang ketiganya fubuk rasa takut kepada Allah terhadap murka dan azabnya yang keempatnya kalau bisa berjihad di jalan Allah sekarang tidak ada kesempatan berjihad ada kata jihad jihad ketika aman bukan perang jihad ketika aman adalah mencari ilmu jihad itu dan itu ditekankan oleh para ulama jihad jihad muslimin jihadnya kaum muslimin ketika tidak ada perang adalah mencari ilmu keluar dari rumah mencari ilmu dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali siapa orang yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali terus yang poin berikutnya berlindung kepada Allah dari api neraka poin terakhir yang kita ingin bahas dari amal-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka bukan poin terakhir ngaji ngaji ini masih panjang loh hanas atau perbanyak menghadiri majlis majlis ilmu ini selain mengampuni dosa kita bisa menjadi penyebab Allah melindungi kita dari api neraka bisa menjadi penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga sebagaimana hadis sahih ribet Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu'an Nabi Sallallahu'alaihi wa'ali wassalam menyatakan inna lillahi malaikah sayyarah Allah memiliki malaikat yang suka jalan-jalan bukan jalan-jalan terbang-terbang yabtaguna majlis al-ilam mereka mencari majlis-majlis ilmu oh ternyata ada masjid aluhu'ah mereka datang mereka bertumpuk satu sama lain di atas sayap yang lainnya terus sampai ke langit dunia ini saking banyaknya malaikat yang hadir dalam satu majlis ini setelah beres bubar mereka pun bubar naik ke atas melaporkan kepada Allah lalu fa yas'aluhum yas'aluhum allahu wa'alabu bihim Allah bertanya kepada mereka padahal Allah lebih tahu dari mereka dialog ini panjang gak akan kita bahas seluruhnya tapi salah satu diantara laporan malaikat mereka menyatakan hum yata'awwaduna minka ya Rabbi mereka itu meminta perlindungan kepada engkau ya Allah Allah bertanya famimba yata'awwadun dari apa mereka minta perlindungan kepadaku dijawab minan nar dari api neraka fa hal ro'auha apakah mereka itu sudah pernah melihat neraka dijawab la wallahi ya Rabbi ma'ru'auha belum dami Allah mereka belum pernah melihat neraka kita baru mendengar berita tentang dahsyatnya ada neraka melihat belum kata Allah fa kaifa la ro'auha bagaimana kalau mereka itu sudah melihatnya dijawab la ro'auha kanu asyadda minhum firara wa asyaddu makhafatan kalau sudah melihat pasti mereka akan lebih takut dan lebih menghindari lagi makanya walaupun belum melihat takut ada menghindar ada salah satu bukti takut dan menghindarnya mereka minta perlindungan kepada Allah apa kata Allah maka saksikan oleh kalian aku mengampuni dosa-dosa mereka aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepada aku dari hal itu dalam hadis ini ada tiga yang diminta oleh orang yang hadir dalam majlis ilmu pertama ampunan yang keduanya surga ketiganya pelindungan dari api neraka ini yang diminta oleh orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu bagaimana kalau selama hadir kita tidak mintakan jamaah semuanya diamnya yang dilakukan jelemah kan mendengar yang ngomong hanya saya seorang diamah tidak berdoa selama ngaji ya Allah selamatkan saya dari neraka masukkan saya ke lamster kan tidak ada begitu kalau disunahkan begitu atau ribut semuanya percuma saya ngomong tapi kehadiran mereka mengandung permintaan atau doa terhadap tiga hal tadi minta ampunan minta surga minta perlindungan dari api neraka ini yang disebut dengan doa ibadah itu dengan kata lain meminta dengan lisan hal lisan 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 itu ada dua lisan makol dan lisan 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 ngomong secara lisan 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 ngomong mengungkapkan tapi dengan gestur tubuh dengan bahasa tubuh kalau orang sholat atau shawm shawm itu berisi permintaan kepada Allah Walaupun tidak doa apa-apa Tapi dengan sahumnya dia minta kepada Allah Minta apa? Mintanya bagaimana? Mintanya dengan bahasa tubuh dalam bentuk sahum Apa yang diminta? Meminta seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang sahum Minta ampunannya, minta pahalanya Minta dihapus dosanya Minta rahmatnya, minta kasih sayangnya Minta jaminan dari api raka Itu tuh dengan sahum Dan Allah akan berikan Kita yang hadir disini selama hadir Kehadiran kita berisi doa Doa minimal tiga hal tadi Minta ampunan, minta surga Minta perlindungan dari api raka Selain yang lain-lainnya Ada rahmat, ada sakina Ada pahala Ada keriduan dan kesintaan Allah Diterangkan dalam beberapa ayat dan hadis lain Itu yang Allah janjikan Hadirnya kita semua kesini Meminta seluruh yang Allah janjikan Bagi orang-orang yang mencari ilmu Walaupun mulutnya tertutup Kita tidak meminta secara lisanul makol Tapi kita meminta dengan bahasa tubuh Inilah yang kemudian disebut dengan doa ibadah Ada dua jenis doa Doa masalah dan doa ibadah Doa masalah, doa dalam bentuk permohonan permintaan salilisan Ada pun doa ibadah Ada berdoa dalam bentuk melakukan ibadah Ibadah mengandung unsur doa Walaupun tidak ngomong Kita rogoh saku Kita infaksa rakoh Itu berisi doa Apa doa permintaannya? Minimal minta pahala dari itu Minimal minta digugurkan dosa dari itu Minimalnya meminta Kasih sayang Allah, ridu Allah, dan seterusnya Dan seterusnya Allah janjikan bagi orang yang infak Nah salah satu diantara penyelamat kita dari api neraka adalah Hadir dalam majlis-majlis kajian seperti ini Maka Allah SWT menyatakan Aku ampuni mereka Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta Yaitu surga Dan aku lindungi mereka dari api neraka Sebagaimana mereka berlindung kepada aku dari api neraka Ini beberapa poin yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka Dan itulah kehidupan yang kita maui Agar terhindar dari api neraka Kaisi kehidupan dengan iman dan amal sore Pupuk rasa takut kita kepada Allah Perbanyak ibadah sahum dan yang lain-lainnya Termasuk yang tadi dijelaskan juga Yaitu apa? Banyak berdoa kepada Allah Banyak hadir di dalam majlis ilmu Insya Allah dengan semua itu terhindar kita dari api neraka Sekarang apa yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Yang kita mau selain terhindar dari api neraka adalah Allah masukkan kita ke dalam surga Apa yang harus kita lakukan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga Pertama Selaras dengan yang tadi Pupuk iman dan amal sore Orang yang beriman dan beramal sore Allah janjikan surga Dalam banyak ayat Di antaranya Al-Quran Surah Al-Baqarah 25 Allah menyatakan Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal sore Bahwa bagi mereka akan ada surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya Juga diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa 56 Dan orang-orang yang beriman dan beramal sore Kami akan masukkan mereka ke dalam surga Yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya Dan banyak lagi ayat dan hadis yang lainnya Ini yang pertama Kedua Istiqamahlah di atas iman dan amal sore Orang yang istiqamah adalah orang yang Allah janjikan masuk ke dalam surga Orang iman beramal sore Tapi tidak istiqamah terancam mati dalam keadaan su'ul khatimah wal-irzubillah Ada pun yang istiqamah di atas keimanan Allah janjikan surga Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Akhbaf 13 Allah menyatakan Sesungguhnya orang yang berkata Ini iman Kemudian istiqamah di atas iman itu Tidak akan ada ketakutan bagi mereka Mereka juga tidak akan berduka cita Mereka lah para ahli surga Mereka kekal di dalamnya selamanya Sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan Ini janji Allah kepada orang yang istiqamah Juga dalam surah Hud ayat 23 Allah menyatakan Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sore Mereka istiqamah di atas iman dan amal sore Mereka lah para ahli surga Dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya Ayat yang senada dengan ini banyak Yang menjelaskan orang yang istiqamah di atas iman dan amal sore Allah tempatkan surga Sebaliknya orang yang tidak istiqamah Mudah sekali tergoda Tergiur oleh rayuan dunia Lalu berhenti dari iman Berhenti dari amal sore Ini bahaya Apalagi dalam realita kehidupan Kita menemukan banyak orang Ketika muda, ketika bujang, ketika jadi mahasiswa Rajin segala-galanya Kajian selalu hadir Salat berjamah lima waktu Selalu di masjid bersama imam Saum Senin, Kamisnya gak pernah lewat Sehari Al-Quran satu juz dibaca Malamnya bangun untuk tahajud Itu ketika bujang, ketika masih kuliah Setelah lulus kuliah Dia kerja, nikah, punya istri, punya anak Apakah kualitas dan kuantitas ibadah Seperti ketika bujang Kalau iya Bagus Kalau lebih hebat Wah lebih bagus Tapi realita yang ada Rata-rata apa? Turun Tahajudnya sudah sering ditinggal Salat berjamahnya mulai kedodoran Mulai masbuk Lama-lama tidak lagi di masjid Di rumah atau di tempat kerjanya Ngaji hadir ke sini Kalau ada waktu luang Itu pun kalau tidak capek Dan tidak ada acara liburan keluarga Baru ngaji Belum tentu sebulan sekali Kalau dulu mah setiap kajian Selalu jadi pionir Setelah itu ternyata luntur Ada yang begitu? Ada Dihawatirkan Makin lama, makin menurun Makin jauh dari Islam Dan mati dalam kondisi terburuk dari kehidupan Ayat Quran dan hadis suhi Banyak menjelaskan Betapa banyaknya orang yang tanya Rajin ibadah Rajin amasoleh Lama-lama luntur Sampai saat matinya dalam bermaksiat Bahkan dalam keadaan kufur dan musyrik Waliyadzubillah Ingat gak kepada ayat Allah Yang terdapat dalam surah Al-Hashr Lihat surah Al-Hashr Ayat ke 16-17 Atau 15-15 Atau sekitar belasan Kalau gak ketemu Cari dari awal sampai akhir Pasti ketemu Atau seperti syetan Ketika syetan itu berkata kepada orang Kufur kamu Syetan nyuruh kufur Eh diturut Ketika orang itu kufur Syetan berkata Aku berlepas diri Ini bari umik Aku berlepas diri Aku pun takut Akibatnya Dua-duanya masuk neraka Dan kekal di dalam Ayat ini Tentang ahli ibadah Sejak kecil Muda Sampai tua ibadah Tapi di akhir hayatnya Berhenti ibadah Belot kepada dosa Maksiat Bahkan matinya Dalam keadaan sujud Kepada syetan Laknatullahi alaih Orang ini tidak istiqamah Tergiur Terganggu dengan godaan dunia Bahaya Tidak istiqamah bahaya Istiqamah wajib Berdasarkan hal itu Maka hal kedua Yang menyebabkan Seseorang Bisa masuk ke dalam surga Adalah Istiqamah Di atas iman Dan amal soleh Ketiga Keempat Kelima Dan seterusnya Lain kali kita bahas Sekarang mas Sudah hampir Satu setengah jam Waktu yang kita habiskan Cukuplah Sampai disini Materi ini Yang aku mau Maknanya Kehidupan Seperti inilah Yang aku mau Agar Kehidupan Seperti inilah Yang bisa Menyelamatkan kita Dari api neraka Dan memasukkan kita Kedalam surga Sudah Jangan ada lagi Yang bertanya Karena Kertas pertanyaan Disini juga sudah Terlalu banyak Nggak akan terbahas Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya punya Keponakan Sudah Ketagihan Game Online Oh ini bahaya Banget ya Ketagihan Game ini Merusak Dan sering Bolos Sekolah Tuh Dari rumah Berangkat Tapi Belot ke Tempat Game Online Saya tidak Suka Dengan Berlaku itu Dan saya Sering Menasihati Kadang Mencelak Sikap Pertanyaan Apakah Sikap Saya itu Akan Membuat Anak Saya Seperti Itu Bahwa Menasihati Melarang Dia Bagus Harus Harus Coba Hindarkan Celaan Hindarkan Celaan Bagaimana Agar Anaknya Tidak Terjerumus Kedalam Kebiasaan Buruk Jangan Dikasih Jajet Kalau Dia minta HP Untuk Keperluan Yang memang Urhen Seperti Belajar Online Kasih Jajet Yang Dipastikan Tidak Ada Game Tidak Ada Playstore Ada Playstore Bisa Dihapus Bisa Hapus Nanti Kalau Umpamnya Sudah Kita Ambil Lagi Instal Lagi Playstore Bisa Di Inter Aplikasi Di Instal Melalui Playstore Kalau Playstore Terserah Bisa Awasi Saja Anak Anak Agar Tidak Diizinkan Walaupun Sekali Dua Kali Boleh Lima Menit Dijamin Tidak Bisa Lima Menit Ketagihan Dia Kalau Kita Mencelak Orang Kafir Apakah Ini Termasuk Dilarang Tergantung Apa Yang Kita Celak Kalau Yang Kita Celak Itu Adalah Kekeliruan Yang Manusiawi Lalu Kita Celak Tidak Boleh Dicelak Boleh Tidak Kalau Kita Celak Karena Dia Kafir Tidak Boleh Karena Apa Madorot Yang Lebih Besar Nanti Dia Bisa Balik Mencelak Agama Kita Apalagi Kita Celak Sembahannya Nanti Dia Mencelak Sembahan Kita Allah Maka Tidak Boleh Janganlah Kamu Mencelak Sembahan Mereka Lalu Akibatnya Mereka Mencelak Allah Tidak Bagaimana Sikap Terbaik Untuk Orang Mumin Jika Melihat Kemaksiatan Saudaranya Atau Bahkan Ada Yang Sampai Murta Nasihati Pertama Itu Nasihati Ingatkan Bimbing Dengan Cara Yang Baik Jangan Dicelak Pernah Abu Darda Menemukan Seorang Pemuda Dicelak Oleh Sahabatnya Karena Melakukan Dosa Dilarang Lalu Diberi Ilustrasi Apa Yang Kalian Lakukan Kalau Orang Ini Nyemplung Kesumur Oh Pasti Apakah Akan Dicelak Atau Ditolong Pasti Ditolong Itu Yang Dia Butuhkan Bukan Celaan Kalau Ada Orang Nyemplung Kesumur Ditanya Kenapa Kamu Nyemplung Sumur Tadi Saya Jalan Kaki Sambil Main HP Di Depan Ada Sumur Yang Tidak Ditutup Nyebur Apa Yang Harus Kita Lakukan Rasain Puas Makanya Lain Kali Jangan Gitu Apakah Begitu Enggak Saat Itu Yang Dia Butuhkan Bukan Celaan Tolong Angkat Dulu Cari Tambang Cari Tarajik Tangga Atau Apapun Setelah Diangkat Jangan Dulu Dicela Jangan Dulu Ditanya Tenangkan Dulu Mungkin Dia shock Stress Tenangkan Dulu Kasih Air hangat Setelah Redak Baru Sampai Nyemplung Saya Tadi Main HPA Baru Dinasihati Lain Kali Jangan Iya Saya Juga Kapok Baru Masuk Tapi Ketika Di dalam Sumur Kenapa Kau Nyemplung Main HPA Makanya Lain Kali Jangan Gitu Gitu Lagi Itu Keburu Kabulusan Jadi Selamatkan Dulu Setelah Redak Baru Dinasihati Jangan Dicelak Bolehkah Secara Syariat Maupun Bahasa Saya Berdoa Allahumma Ini As'aluka Jannatal Firdaus Was Takjiruka Minannar Boleh Bagus Kata Nabi S.A.W. Iza Sa'altum Allah Al-Jannah Fas'aluhul Firdaus Fa'innaha A'laha Wa Osotuha Kalau Kau Minta Surga Minta Surga Firdaus Karena Itu Surga Yang Paling Tinggi Dan Paling Tengah Bagaimana Lafatnya Ya Boleh Allahumma Ini As'aluka Jannatal Firdaus Ya Allah Aku Minta Surga Firdaus Kepadamu Was Takjiruka Minannar Dan Aku Minta Perlindungan Kepada Engkau Dari Api Naraka Boleh Bagaimana Menumbuhkan Rasul Tawadu Dalam Diri Agar Diri Ini Tidak Pernah Merasa Bahwa Saya Lebih Baik Dari Si A Dan Si B Bagaimana Agar Kita Tawadu Jangan Takabur Dijamin Tawadu Karena Takabur Merasa Diri Besar Tawadu Merasa Diri Hina Terus Gimana Caranya Agar Kita Tidak Takabur Pertama Kenali Allah Sedekat Sedalam Yang Kita Bisa Melalui Penalahan Asma Dan Sifatnya Semakin Mengenal Allah Nanti Kita Akan Semakin Merasa Kecil Merasa Hina Merasa Tak Berharga Gitu Dihadapan Allah Itu Yang Pertama Kedua Coba Pelajari Buruknya Takabur Dan Mulianya Tawadu Agar Kita Termotivasi Untuk Tawadu Tawadu Keutamanya Begini Termotivasi Takabur Ini Buruk Akhirnya Termotivasi Menjauhi Sifat Takabur Yang Kedua Ketiga Jangan Lupa Berdoa Kepada Allah Agar Allah Menganugerahkan Kepada Kita Sifat Tawadu Sifat Ikhlas Sifat Yang Mulia Lainnya Dan Berlindung Kepada Allah Dan Sifat Takabur Yang Ketiga Keempat Gaul Dengan Orang Orang Yang Tawadu Orang Orang Soleh Ahli Ibadah Ahli Ilmu Agar Kita Terbawa Kepada Kesolehan Mereka Ketawaduan Mereka Dan Hindari Pergaulan Dengan Orang Orang Yang Takabur Ria Pamer Ujub Sumah Kayak gitu Hindarkan Jangan gaul Sama Mereka Itu diantara Beberapa Cara Untuk Bisa Tawadu Jika Hati Sudah Terlanjur Menjadi Keras Dan Nikmat Ibadah Sudah Hambar Bagaimana Cara Agar Nikmat Ibadah Kita Bisa Kembali Kembali Ke Dalam Kolbu Pertama Introspeksi Mungkin Ada dosa Yang Rutin Kita Lakukan Kalau Berhenti Dari Dosa Itu Lalu Tawad Istighfar Tawad Berhenti Dari Dosa Menyesal Bertekad Tidak Mengulang Kembali Dan Seterusnya Ini yang Pertama Ya Bertobat Dari Dosa Kedua Paksakan Diri Untuk Beramal Soleh Apapun Bentuk Amal Soleh Terutama Solat Perbanyak Solat Sunnah Perbanyak Saum Sunnah Perbanyak Infak Dan Sodaqah Karena Semua Amal Soleh Mengundang Turunya Hidayah Allah Kepada Kita Ini Yang Kedua Yang Ketiga Agar Kembali Bisa Nikmat Adalah Minta Kepada Allah Berdoa Allah 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 A'inni Ala Zikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatika Rabbana La Tuzik Kulubana Ba'da Id Hadaytana Wahab Lana Min Ladun Karam Allah Allahumma Ya Muqallibal Kulub Thabit Kalbi Ala Din Allahumma Ya Musarif Al Kulub Sarif Kalbi Ala Ta'at Allahumma Inni A'udhu Bika Min Ilmin La Yanfa Wa Min Kalbin La Yakshah Wa Min Nafsin La Tashpa Wa Min Da'watin La Yustajabul Hal Itu Doa Doa Minta Kepada Allah Agar Hati Ini Khushuk Jadi Jangan Lupa Minta Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keempat Ini Coba Semendala Mungkin Pelajari Ilmu Syari'i Terutama Tauhid Terutama Asma Dan Sifat Allah Mempelajari Memahami Agama Ini Merupakan Penyebab Terbesar Turunnya Hidayah Allah Kepada Kita Nanti Selah Faham Penghayatan Kita Kepada Ibadah Kita Lebih Mendalam Kalau Baca Quran Faham Artinya Bisa Menghayati Ketika Kita Solat Doa Doa Yang Kita Baca Faham Artinya Lebih Menghayati Terus Ditambah Lagi Coba Nanti Kita Pernah Bahas Kiat Meraih Kehusuan Dalam Solat Kiatnya Banyak Salah Satunya Dari Aspek Teknis Coba Di Dalam Solat Baca Surah Yang Baru Kita Hafal Itu Lebih Terhayati Coba Di Dalam Solat Terutama Dalam Sujud Tambah Dengan Doa Doa Selain Subhanallah Doa Yang Sesuai Dengan Keinan Kita Itu Lebih Terhayati Coba Dalam Solat Usahakan Membaca Ayat Sajdah Nah Itu kan Jarang Setelah Ayat Sajdah Dibaca Kita Sujud Tilawah Itu Penghayatan Kita Terhadap Sujud Tilawah Itu Lebih Mendalam Karena Jarang Coba Di Dalam Solat Ini Yang Sering Kali Terabaikan Kalau Solat Sendirian Solat Tahajud Dumpah Atau Solat Sunat Kalau Solat Fardu Susah Dilakukan Yang Poin Ini Yaitu Keluarkan Suara Bacaan Sekedar Terdengar Oleh Telinga Kita Saja Karena Mendengar Bacaan Dari Mulut Kita Lebih Mengkondisikan Hati Kita Sehingga Penghayatannya Lebih Mendalam Kalau Perlu Cocok Kuping Oleh Apa Aja Kapas Tisu Cocok Suara Yang Lain Tidak Terdengar Tapi Suara Kita Kalau Dicocok Kuping Lebih Nyaring Terdengarkan Itu Akan Lebih Penghayatannya Itulah Di antara Beberapa Kiat Untuk Meraih Kembali Ketenangan Jiwa Dalam Beribadah Adakah Batas Waktu Untuk Memakai Cadar Bagi Muslimah Sehubungan Dengan Adanya Keterangan Anur 60 Iya Ada Bagi Yang Mewajibkan Cadar Cadar Ini Ikhtilaf Para Ulama Mayoritas Jumur Ulama Menyatakan Wanita Wajib Menutup Wajah Tidak Semua Ulama Ada Ulama Yang Menyatakan Tidak Wajib Ada Di Adalah Syial Al-Albani Rahim Dalam Hijab Mar'ah Muslimah Menyatakan Tidak Wajib Walaupun Tidak Wajib Sekarang Sudah Waktunya Dibudayakan Syiar Sampai Kapan Sampai Wanita Itu Tidak Lagi Memiliki Hasrat Kepada Laki Laki Sebagaimana An-Nur Ayat 60 Yang Tadi Ditanyakan Allahu Azza Wajib Menyatakan Ayat 60 Gimana Bunyi Awalnya Wanita Wanita Yang Sudah Tua Yang Tidak Memiliki Hasrat Lagi Untuk Menikah Tidak Apa Apa Baginya Untuk Menanggalkan Pakaian Pakaian Mereka Tanpa Bertabaruj Dengan Perhiasan Maksudnya Menanggalkan Jilbab Luar Bukan Berarti Boleh Telanja Ada Dua Pakaian Wanita Adiru Itu Pakaian Yang Biasa Dipakai Di Dalam Rumah Di Hadapan Suami Anak Anak Pas Keluar Jilbab Jadi Rangkap Nah Wanita Tapi Adiru Itu Dengan Memakai Kerudung Pas Keluar Pakai Jilbab Rangkap Memahami Makna Jilbab Wajib Rujuk Ke Ahlinya Ya Nisan Nabi Ya Yuhan Nabi Kuli Azwajika Wabanatika Wanisa Il Mu'minin Ayyudnina Min Jalabi Bihinna Hai Nabi Katakan Kepada Istimu Anak Anak Wanitamu Dan Wanita Mereka Mengelurkan Jilbab Keseluruh Tubuh Memahami Makna Jilbab Jangan Oleh Otak Kita Yang Terbatas Ilmunya Apalagi Otak Ahli Maksiat Tukang Nyanyi Ya Pasti Inginnya Bugil Lihat Penjelasan Para Ulama Ahli Tafsir Lihat Penjelasan Para Sahabat Di Antaranya Ibn Abbas Radiyallahu An Kata Ibn Abbas Ketika Menafsirkan Ayat Ini Amar Allahu Nisa'al Mu'minin Allahu Azawajalla Memerintahkan Wanita Wanita Minta Mu'min Untuk Mengelurkan Jilbab Wala Yakhrujna Min Buyutuhinna Illa Wala Yubdina Min Zinatihinna Illa Aynain Illa Aynan Wahidah Kalau dalam Imam Kurtubi Illa Mu'zoma Wajhah Wajhah Wujuhahunna Dan wanita tidak boleh menampakkan kecuali satu mata untuk melihat Dalam Imam Al-Qurutubi Menutup sebagian besar wajah Dan Menampakkan dua mata hanya untuk sekedar melihat Itu penjelasan para ulam ahli tersir Untuk wanita yang sudah tua itu boleh dibuka ditanggalkan ada kerudung Dan ada pakaian yang masih menutupi auratnya Nah wanita yang sudah tua boleh Jadi kalau umpah ada diantara ikhwan orang tuanya neneknya gitu ya Waktu mudanya bercadar setelah umpamanya usia 60 ke atas dibuka cadarnya biarkan Tidak berdosa bagi dia Boleh berdasarkan surah An-Nur ayat 60 ini Mohon dijelaskan usad karena ana baru pakai cadar dan qadarullah ana sudah tidak muda lagi Bukan muda atau tua Ibu yang bertanya ini Masih Punya hasrat gak ke ikhwan itu aja Kalau masih punya tutup saja Ya Tapi saya sudah 17 tahun 70 tahun Masih pingin ke yang 17 Pakai cadar Karena berarti masih punya syahwat Mohon nasihat Untuk saya Dalam mendidik anak Saya seringkali mudah marah kepada anak Terutama kalau anak diminta untuk sholat Atau contohnya bantu-bantu orang tua Tapi tidak nurut Ini turunan Semoga Allah melimpahkan Iya Pertama Balasan sesuai dengan perbuatan Mungkin dulu yang bertanya gitu ke orang tuanya Waktu kecil Waktu kecil Di perintah sholat susah Suruh bantu Cuek Malah kabur bermain Mungkin begitu sekarang dibalas Terus gimana caranya ya Nasihati si anak Usahakan kalau dulu kita buruk Anak Jauh harus lebih baik dari kita dulu Dulu mungkin kita kurang terdidik oleh orang tua Penyebab kita bandal Karena kurang didikan Mungkin karena kesibukan Jangan sampai terulang di generasi anak kita Kasih perhatian Kasih pendidikan Kasih contoh Bagaimana caranya Nah nanti sore jam 4 insya Allah Lewat zoom ya Ada 10 kiat Kiat sukses dalam mendidik anak Coba ikuti nanti lewat zoom Disiarkan juga insya Allah Di radio dan streaming mungkin Nanti akan kita bahas disana ya Allahu'ala Terakhir ya Puntun tidak sejauh kejawab semua Bagaimana sikap kita yang tepat Memperlakukan perempuan yang menjual dirinya Tergantung dijual untuk apa Kalau dijual sebagai pembantu Tolong beli saya gaji Gak apa-apa Tapi maksud jual diri disini Untuk perzinahan gitu Memperlakukan perempuan yang menjual diri Sedangkan kita tidak boleh mencelak Apakah tidak boleh kita membencinya Sayangi dia Kasih hati dia Jangan dicelak Mencelaknya Hanya membuat dia sakit hati Bukan sadar Mencelaknya Hanya membuat dia Benci ke kita Dan balik mencelak kita Lalu apa yang harus kita lakukan Nasihati Bimbing Dengan cara Mencelak sebaik mungkin Disadarkan Disadarkan Didoakan Kebaikan Jangan dicelak Dihawatirkan Celaan itu Menimbulkan Madarat Salah satu madaratnya Dia benci kita Dan balik mencelak kita Yang lebih parah Mencelak Syariat Islam yang ada pada diri kita Kita di jilbab Dia jual diri Kita celak Dia nanti mencelak jilbabnya Bukan kita Apa itu jilbab Apa itu cadar Kayak ninja aja Akhirnya Dia mencelak syariatnya Bukan mencelak diri kitanya Dan itu lebih berbahaya Mencelak agama Bisa kufur Berzina Hanya maksiat Oleh karena itu Jangan celak dia Yang menyebabkan Dia Lebih terjerumus Kelam dosa yang besar Atau balik Mencelak Pribadi kita Jadi Nasihati Bimbing Doakan Kebaikan Cukup ya Sampai disini saja Semoga Allah Kelak Mempertemukan kita Kembali Di tablik akhbar Yang lainnya Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla ilaha Ila anta Astagfiruka Wa atubu Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh